Pemerintah sejumlah kegiatan digelar dalam perayaan Idul Adha tahun ini salah satunya yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggelar dapur kurban 2019 di lapangan Monas, Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar dapur kurban 2019 di lapangan Silang Monas, Jakarta pada 12 Agustus 2019. Kegiatan ini dilakukan dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut program dapur kurban ini dihususkan bagi orang tidak mampu dengan memberikan hidangan yang sudah diolah dan bukan daging mentah. Menariknya pengolah dari kegiatan ini adalah para koki dari hotel-hotel berbintang, baik bintang 4 dan bintang 5 yang ada di Jakarta. Paket makanan ini rencananya akan diserahkan ke sembilan kelurahan di seluruh DKI Jakarta. Ini adalah sebuah program yang dihususkan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bukan daging mentah, tapi hidangan yang sudah diolah, siap santap, bergizi, dan yang tidak kalah penting, pengolahnya adalah para chef dari hotel-hotel bintang 4, bintang 5 yang ada di Jakarta. Rencananya kegiatan ini akan dihadiri istri Gubernur DKI Jakarta Ferry Farhati dan Chef Ragil dengan dimeriahkan kegiatan memasak dan makan dengan 200 anak yatim. Dalam kegiatan ini, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Basnas, Basis DKI, ACT, Rumah Zakat, dan lainnya, dengan didukung oleh PKK dan Korpri. Terima kasih telah menonton!